Pemirsa seorang mucikari berinisial AS diamankan subdit 4 Renakta di Treskrim umum Polda Jambi karena menjajakan wanita pekerja seks komersial di Hotel Victory, Kota Jambi. Seorang pria berinisial AS 32 tahun warga Kota Jambi diamankan tim subdit 4 Renakta Direkturat Resersek Kriminal umum Polda Jambi karena menjajakan pekerja seks komersial di Hotel Victory pada Rabu 8 Juni 2022 malam. Kasubdit 4 Renakta di Treskrim umum Polda Jambi AKBP Kristian mengatakan bahwa penangkapan terhadap mucikari AS berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa Hotel Victory sering menjadi tempat transaksi prostitusi. Pada saat melakukan penangkapan, pihaknya hanya menemukan pasangan bukan suami istri di kamar tersebut. Dari pengakuan laki-laki tersebut, dirinya memesan PSK dari aplikasi MiChat yang ditawarkan mucikari AS. Atas hal itu, pihaknya kemudian melakukan penangkapan terhadap mucikari AS yang ternyata sedang berada di lobi hotel. Kalau dari keterangan dalam tahun terakhir ini, kemudian pengungkapan ini berdasarkan laporan masyarakat bahwasannya di sekitar hotel tersebut banyak transaksi transaksi terkait masalah TPPO. Terutama eksploitasinya adalah pelacuran seksual. Untuk perpensi sendiri rata-rata bisa berapa? Kalau yang kita ungkap ini rata-rata sudah dewasa. Sudah dewasa di atas 20 tahun. Untuk keuntungan gimana, Pak? Keuntungan kalau dari keterangan daripada tersangka, apa yang sudah didapat daripada korban, itu sebagian diberikan kepada tersangka. Indeksnya bervariasi, dari mulai 50 sampai 100-100 ribu. Kalau pola merekrutnya gimana bisa dapat? Pola merekrutnya ini sepertinya sudah ada jaringan ya, dari pihak pelaku dengan rekan-rekannya, kemudian dia melakukan seperti membentuk aplikasi, melalui aplikasi macet, kemudian dari situ disetikan. Nah makanya kenapa kita menerapkan bulanan TPPO? Karena di situ caranya dia melakukan perekrutan, kemudian melakukan penampungan. Nah saat ini masih kita terapkan itu. Dari tangan mucikari tersebut, polisi turut mengamankan satu kotak kondom, satu unit handphone, dan uang tunai 300 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat Pasal 2 Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman 15 tahun. Dimas Senjaya, Jek TV melaporkan. 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 Jek TV melaporkan.